Intro Oke soal kali ini tentang transformasi geometri Diketahui titik C dengan koordinat X nya min 9, Y nya min 3 Dicerminkan terhadap garis X sama dengan min 4 Lalu dicerminkan lagi terhadap sumbu Y Yang ditanya bayangan titik C Oke kita mendapatkan soal dimana sebuah titik akan dicerminkan 2 kali Yang pertama X sama dengan min 4 Dan yang kedua terhadap sumbu Y Oke kita tahu rumus pencerminan terhadap suatu garis X sama dengan K Dengan K nya konstanta Yaitu misalkan suatu titik X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan K Maka hasil bayangannya Yaitu sama dengan X aksen Y aksennya Yaitu sama dengan X aksennya Itu akan sama dengan 2K Min X Kemudian Y aksennya akan sama dengan Y Jadi Y aksennya tetap sama Selanjutnya kita aplikasikan ke dalam soal Di dalam soal kita punya C sama dengan min 9, min 3 Kita cerminkan terhadap garis X sama dengan min 4 Maka hasil bayangannya yaitu C aksen Dengan X aksen Y aksennya Yaitu sama dengan 2 kali K Berarti 2 kali kan min 4 K nya min 4 Min X X nya disini min 9 Kemudian Y aksennya tetap Y Berarti tetap min 3 Kita seranakan nilai X nya 2 kali min 4 itu min 8 Min min 9 bisa kita tulis plus 9 Kemudian Y nya tetap min 3 Min 8 plus 9 itu 1 1 min 3 Jadi pencerminan terhadap garis X sama dengan min 4 Yaitu 1 min 3 Kemudian bayangan tersebut akan dicerminkan lagi terhadap sumbu Y Kita tahu pencerminan terhadap sumbu Y Misalkan Disini kita misalkan X aksen Y aksennya Bayangan yang pertama akan dicerminkan terhadap sumbu Y Maka hasil dari pencerminannya atau bayangan keduanya Yaitu min X Berarti min X aksen Y nya tetap Y Berarti Y aksen Maka dari sini kita aplikasikan ke dalam soal Kita cari bayangan Yang kedua X aksen Y aksennya Maka jadi min X aksen Berarti 1 Tadinya 1 Maka jadi min 1 Y aksen tetap Y Berarti min 3 Maka hasil dari Pencerminan Pencerminan Sumbu Maaf Hasil dari pencerminan Titik C Terhadap garis X Sama dengan min 4 Dan sumbu Y adalah X aksennya X dobel aksennya min 1 Dan Y Dobel aksennya min 3 Oke sekian dan terima kasih Sampai jumpa